Halo semua, ini Eko. Selamat datang kembali di EZ. Kalian masih ingat dengan game Fantasy Forge yang pernah kita mainkan? Ya, game ini ternyata bisa dicurangi atau bisa dibilang di cheat. Tetapi, bagi kalian yang bermain game ini, alangkah baiknya kalian bermainnya secara murni. Karena secara murni bisa membuat kalian mengerti artinya sebuah proses. Oke, kita langsung aja ke game-nya. Oke guys, tidak banyak yang saya mau tunjukkan di video kali ini. Tetapi, disini saya mau jelaskan. Bahwasannya, di game ini memiliki builder atau tukang, itu maksimalnya itu 4 orang gitu. Gimana cara dapetin 1 builder lagi gitu kan? Di awal dulu cuma punya 3 gitu. Caranya cukup mudah kalian ke sini ya, ke sini terus ke harta karun. Di harta karun, kalian harus membuka yang berarti harta emas. Berarti yang ini, berarti harta emas yang gold gitu. Di sini bisa kalian lihat, bangunan epic bangunan koin perak, emas, kunci platinum, kunci emas, menaikkan level, dan juga builder. Ya, gue udah 2 kali membeli peti harta emas ini. Dan ternyata, buildernya cuma nambah 1 doang. Jadi, buildernya cuma 4, tidak bisa lebih. Oke, itulah penjelasan untuk buildernya. Oke guys, disini gue mau jelasin juga bahwasannya, level pada bangunan yang kita punya, memiliki level maksimalnya. Yaitu levelnya 10, warnanya hijau ya. Jadi, setelah level 10, bangunannya kita miliki tidak bisa di-upgrade kembali. Jadi, ya, batasnya level 10 doang. Ya, itu penjelasan untuk bangunannya. Ya, disini gue mau nunjukin juga, bahwasannya gue udah punya sekitar berapa, kita kembali ya. Disini gue udah punya puncak beku, puncak berasap tempatnya para kurcaci. Nah, di video kali ini, gue mau beli salah satu tempat yang bisa dibilang tempat pertanian, yaitu negara utara. Tempatnya para orang desa. Harganya cukup lumayan mahal gitu, karena harganya sekitar 15 juta koin perak. Wow. Disini kita bisa lihat, sebenarnya untuk membuka ini tanpa harus mengeluarkan dana itu ada caranya. Untuk membuka negara utara, artikan menara elang di puncak berasap. Tetapi, menara elang itu kita bisa lihat, kita masuk terlebih dahulu ya. Ya, disini dibangunan di penduduk, di pekerja gitu. Disini, kalau kita mau nunggu seperti, itu kan, apa tadi kan, bentar kita kembali nih, gue lupa gitu. Ya, ini ya, negara utara menara elang ya. Kalau kita nunggu menara elang tersebut, untuk kita dapatkan, itu lama sekali guys. Karena levelnya ini lama sekali naik ya. Ini selama gue main, itu baru level 27 ya. Jadi lama banget. Jadi kalau bisa, kita beli aja. Oke, kita belinya ya. Tempatnya di puncak berasap, kita tekan puncak berasap ya. Maksudnya masuk. Ya, kita udah masuk di tempatnya puncak berasap. Disini ada seperti ini ya guys. Ini kayak padi gitu kan. Ini bangunan padi ini. Kita tekan saja. Disini ada harganya. Harga peluasan tempat negara utara. Tepatnya orang desa. Berapa ini? Sekitar 15 juta ya kan. Kita punya sekitar 16 juta koin perak. 16 juta 500 ya. Ya, disini gue udah punya penduduk sekitar 2.131 dan 2017. Jadi kita coba langsung beli negara utara ini. Karena kita butuh banget untuk memperluas. Karena disini juga gue punya, di tempat penyimpanan gue punya 5 bangunan untuk negara utara. Tempatnya orang desa. Dapatnya ini dari itu ya, peti harta tadi. Ingat ya, peti harta itu cukup mudah dapatnya. Kalau misalnya kalian, kita balik dulu biar gue jelasin ya. Seperti ini ya, di puncak beku. Kita masuk puncak beku. Oke guys, kita udah di dalam puncak beku. Disini gue mau jelasin cara mendapatkan ini. Kunci-kunci ya. Seperti kunci emas. Ini kan ada yang di bawah itu. Ada kunci emas. Kunci perak. Ada kunci platinum ya. Nah, kunci emas itu bisa kalian dapatkan dengan cara menaikkan level bangunan epic. Kalian ngerti bangunan epic ini seperti ini. Yang ada medalinya, medali ya. Itu ada medalinya. Ketika kalian upgrade level bangunan tersebut. Kemungkinan kalian dapat kunci emas ya. Kunci peti harta emas ya. Seperti itu ya. Untuk mendapatkannya bangunan tersebut. Kalian bisa beli nih. Disini juga ada nih. Nah, seperti ini guys. Seperti Semangat Juang ini. Ini bangunan untuk daerah para Krucaci. Puncak Berasap ya. Itu aula konser. Itu kan kayak medali gitu. Harganya 39 koin emas. Jadi gitu guys. Cara mendapatkan bangunan epic ya. Oke, kita kembali. Oke guys. Dari berapa lama-lama. Kita langsung saja beli negara utara ini. Tempatnya orang desa. Oke. Kita hitung. Satu. Dua. Tiga. Wow. Akhirnya. Gue punya tempatnya orang desa. Tetapi butuh waktu yang cukup lama sekitar berapa ini. 23 jam 59 menit. Jadi 24 jam. Jadi satu hari. Barulah tempatnya. Tempatnya para-para negara utara orang desa ini terbuka gitu. Jadi butuh waktu sekitar satu hari. Sebenarnya bisa kita percepat dengan koin emas. Disini gue udah punya 49 koin emas. Jadi karena ini review atau gimana gitu. Jadi kita harus pakai aja gitu. Karena kita penasaran juga gitu kan. Daripada penasaran. Daripada nunggu-nunggu. Ya kita lihat nih. Kita udah punya negara utara. Tempatnya orang desa. Wow. Ini tempatnya para petani ya. Jadi gue udah punya 4 builder. Kita coba. Gratis 6 jam ya. Oke kita bangun. Kita bangun lagi ya. Kita bangun terus. Ini penduduk ya. Loh. Lumayan. Menaikkan penduduk kita ya. Populasi penduduk kita naik. Ini penduduk juga kayaknya ya. Tadi ya. Oke kita lihat lagi ini. Oh ini profit. Oh iya. Profit. Profit itu sebenarnya itu adalah seperti keuntungan dalam kita mendapatkan sebuah usaha yang kita miliki. Seperti ini kan. Kebun bunga gitu kan. Kebun bunga profit hasilnya sekitar 15.900 untungan yang kita dapatkan ya. Oke seperti itulah penjelasan profit ya sebenarnya. Sorry kalau yang kemarin gue gak terlalu ngerti gitu profit itu apa. Oke guys mungkin batas ini aja video kali ini. Gak terlalu banyak yang saya mau sampaikan. Semoga kalian suka dengan game ini. Karena game ini bisa kalian mainkan secara online. Tanpa menggunakan kondisi internet. Oke mungkin batas ini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax